Selamat datang di channel saya. By Chris Sinema Pria bercelana merah ini diikuti oleh macan tutul hitam. Dia melompat ke atas pohon. Tetapi, secara tidak terduga istirahat di cabang, di balik auman macan tutul hitam. Ternyata si macan kumbang itu adalah guru si anak laki-laki itu. Tindakannya sekarang hanyalah pelatihan harian. Sepuluh tahun yang lalu, ayahnya tersesat di hutan. Diserang oleh harimau saat beristirahat. Di sebuah gua untuk melindungi putranya. Dia mengambil obor dan melawan harimau. Jelas manusia bukan tandingan harimau. Dia dibunuh oleh harimau. Dia terluka dan dia lari. Anak laki-laki dia diselamatkan oleh macan kumbang. Melihat anak laki-laki yang begitu cantik. Macan kumbang hitam segera melunak. Dia memanggilnya Mongli. Dan memberikannya kepada ibu serigala. Untuk membesarkan Mongli. Secara bertahap. Dia tumbuh di bawah perlindungan dari serigala. Dan pada saat yang sama. Dia belajar lolongan serigala. Tahun itu hutan kering. Emua binatang datang ke rawa untuk minum. Dan Mongli dan serigala juga datang ke sini. Agar tidak curiga terhadap hewan lain. Ibu serigala menyuruhnya bertindak seperti anak serigala. Tetapi. Mongli adalah manusia. Setiap hari. Hewan minum air langsung dengan mulutnya. Dan dia mengumpulkannya lalu meminumnya. Ini aksi yang berbeda. Membuat semua orang bergantian berdebat. Sedetik kemudian. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Harimau dia juga datang untuk minum air. Auranya membuat takut. Banyak spesies saat ini. Dia tiba-tiba berbau seperti manusia. Tahun itu. Dia dipukuli dan dilukai oleh ayahnya. Mongli meninggalkan bekas luka di wajahnya. Sehingga dia selalu membenci manusia. Dia langsung bertanya serigala. Untuk menyerahkan Mongli. Tetapi. Mereka menolak. Harimau itu marah. Tetapi. Sekarang sudah waktunya untuk berhenti berkelahi. Tidak sembrono. Sebelum dia pergi. Dia meninggalkan kalimat. Ketika sungai mengalir dengan lancar. Di api sudah berakhir. Dia akan datang ke sini lagi untuk membunuh Mongli. Jika ada yang berani menghentikannya. Dia akan membunuh seluruh kawanan di pertemuan berikutnya. Serigala mengadakan pertemuan mendesak. Harimau adalah raja hutan. Tidak dapat ditusuk untuk mencegah. Serigala dihancurkan sepenuhnya. Mongli memutuskan untuk meninggalkan hutan. Dan kembali ke dunia manusia. Ibu serigala tidak tega meninggalkan putranya. Memegangi kepalanya. Dan menangis. Ketika saya melihat adegan ini. Saya benar-benar terkejut. Ternyata cinta ibu tidak membeda-bedakan spesies. Setelah itu. Mongli dan master macan kumbang hitam. Mereka berangkat ke desa manusia. Mereka melompati sungai besar. Di atas Mongli tidak tahan tahta. Dan ibu serigala sepanjang jalan itu. Kesal saat ini. Macan kumbang hitam tiba-tiba berhenti sejenak. Kemudian. Dia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Untungnya macan kumbang hitam bereaksi tepat waktu. Jadi bahwa Mongli lolos. Mongli marah karena takut. Dia menarik kakinya untuk melarikan diri. Tetapi. Harimau itu masih raja hutan. Setelah semua. Dua lompatan telah menyebabkan macan kumbang dikalahkan. Tepat ketika harimau itu akan mengejar. Mongli dan kawanan kerbau liar bertemu. Dia Mongli mengambil kesempatan untuk melompat. Dan melihatnya. Dia tidak punya cara untuk pergi. Ketika kerbau yang menabraknya mati. Di saat genting Mongli dengan cepat mengatukkan giginya. Dan melompat. Tanpa sengaja. Meraih tanduk kerbau. Memanfaatkan momentum kerbau. Dan berhasil melarikan diri dari. Saat ini tampaknya dia aman. Tetapi. Dalam kenyataannya ada bahaya yang lebih besar menjulang. Anak laki-laki dikejar harimau. Sangat sulit untuk melarikan diri. Ketika tiba-tiba hujan kuat. Menyebabkan tebing runtuh. Segera melompat ke sungai. Di airnya lapar dan lelah. Sedikit pingsan. Ketika Mongli bangun lagi. Itu adalah beruang coklat yang menyelamatkannya. Dengan imbalan menyelamatkan hidupnya. Mongli memutuskan untuk menggunakan kebijaksanaan manusia. Untuk membantunya mendapatkan madu di tebing. Sangat cepat tali buatan sendiri dibuat. Mongli berdiri di atasnya. Menggunakan tongkatnya. Menggunakan kakinya. Dan lilin lebah jatuh satu demi satu. Beruang di bawah makan dengan sangat baik. Hanya Mongli yang menyedihkan. Di sengat lebah. Orang yang cerdas. Dan gesit. Orang yang malas yang membuatnya suka ini. Orang dan beruang menjadi teman dekat. Bersama-sama mereka bermain di air. Bernyanyi dan menari dengan sangat gembira. Tiba-tiba. Rumput di sebelahnya bergerak. Tiba-tiba. Mongli bersembunyi di balik beruang. Berpikir bahwa dia telah mengejarnya. Sedetik kemudian. Macan kumbang hitam muncul. Dan Mongli sangat senang. Membawanya ke gua. Dengan senang hati membual kepada tuannya. Bahwa dia telah menggunakan kecerdasan manusia. Untuk mendapatkan banyak madu. Tetapi tiba-tiba. Tuannya marah. Dan berpendapat bahwa perilaku Mongli telah merusak keseimbangan ekologi di hutan. Pada malam hari. Auman membangunkan Mongli. Dia berlari keluar untuk melihat. Bayi gajah jatuh ke dalam lubang. Gajah besar ada di luar sana. Tetapi. Dia tidak tahu. Mongli yang pintar tiba-tiba memikirkan cara. Untuk membantu dia. Dengan cepat berlari pulang. Dapatkan kamu akhirnya hidup. Menggunakan bentuk manusia. Untuk menyelamatkan bayi gajah dari lubang. Melihat adegan ini. Beruang ingin meyakinkan macan kumbang hitam. Untuk membiarkan Mongli tetap tinggal. Tetapi. Sikap macan kumbang hitam itu sangat tegas. Dia pasti harus kembali ke sisi manusia. Karena. Ayah Serigala dibunuh oleh harimau. Beruang akhirnya menyadari. Keseriusan Kidal dia hanya menyuruh Mongli. Untuk pergi dengan cepat dia tinggal bersamanya hanya untuk mengambil madu. Mongli dengan sedih memanjat pohon. Untuk menghilangkan kesedihannya. Tetapi. Pada saat itu seekor monyet datang mengganggunya. Menjauhlah dariku. Sedetik kemudian. Sepasang tangan panjang muncul. Mengarahkan Mongli ke arah buah yang dicat. Bocah ini sangat bingung. Monyet membawanya ke buah yang dicat. Dia tiba-tiba berdiri diam. Sebuah tangan besar terulur meraih seikat buah. Untuk dia dimasukkan ke dalam mulut. Dan kemudian. Dia menghilang ke dalam kegelapan. Mungkin tidak perlu dipikirkan lagi. Sementara Mongli masih bingung. Raja Monyet berbicara. Halo anak laki-laki. Saya Raja Monyet. Dia memaksa anda untuk datang kesini. Untuk melakukan transaksi. Yang memaksa anda untuk menyerahkan lama manusia. Hanya untuk merencanakan. Dia dapat berhasil berevolusi menjadi manusia. Sehingga menguasai hutan hijau. Sampai kemudian. Dia akan menamai Mongli sebagai manusia. Dan menikmati keindahannya. Tetapi. Mongli telah tinggal di hutan sejak dia masih kecil. Tidak tahu cara membuat api sama sekali. Tidak. Saya percaya itu. Terus mengatakannya. Dan bertindak pada saat yang genting. Beruang datang untuk mengalihkan perhatian Monyet. Dan macan kumbang hitam menyelinap ke samping. Untuk memberi sinyal ke Mofil. Awalnya dianggap berhasil melarikan diri. Tetapi. Ternyata tiba-tiba ditemukan oleh Raja Monyet. Menggeram marah. Dan secara pribadi pergi berperang. Meskipun tubuhnya besar. Dia bergerak sangat cepat. Dengan lembut menghalangi jalan Mongli. Sehingga Mongli akan menyerah. Dengan patuh mengungkapkan rahasia mengejutkan. Ayah serigalanya digigit sampai mati oleh harimau. Dan terlempar dari tebing kecuali dia. Tidak ada orang lain yang bisa melindunginya. Setelah mendengar bahwa Mongli dia sangat patah hati. Baik ayah kandungnya maupun ayah angkatnya. Dibunuh oleh harimau. Permusuhan ini tidak bisa. Dengan cepat. Dia melarikan diri dari tempat. Raja Monyet mengulurkan tangannya. Untuk menangkapnya. Tetapi. Karena tubuhnya terlalu besar. Dia terjebak. Dia memaksa. Seluruh gua runtuh. Dari sana dia terjebak di bawah tumpukan batu. Berdasarkan kekuatan. Mongli dia tidak bisa melawan harimau sama sekali. Tetapi. Dia mendengar bahwa api manusia sangat kuat. Sehingga ketika hari sudah gelap. Dia menyelinap ke desa untuk mengambil obor. Dia ingin harimau tahu. Bahwa musuh ini pasti akan melaporkannya. Tetapi. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan api. Ketika dia melarikan diri. Banyak bunga api jatuh ke tanah. Dan hutan segera terbakar. Saat Mongli mendekati harimau itu dengan sekuat tenaga. Teman-teman lama takut dengan obor di tangannya. Saat itu. Harimau menggunakan serangan psikologis. Untuk mengatakan. Bahwa Mongli adalah manusia yang membawa obor. Untuk menghancurkan seluruh hutan. Mendengar ini. Mongli hanya melemparkan obor ke dalam air. Harimau melihat rencana berhasil. Mengungkapkan senyum sinis. Tidak ada api yang tersisa untuk melawan saya. Saat itu. Semua teman dekat Mongli pergi berperang. Kemudian. Perang besar pecah. Beruang bergegas untuk bertarung dengan harimau tua. Segera kalah dalam pertempuran. Mongli akan berlari ke depan. Untuk mempertaruhkan nyawanya. Tetapi. Untungnya macan kumbang membangunkannya. Anda dapat menggunakan metode manusia. Untuk menghancurkannya. Dia hanya melihat Mongli berlari cepat ke arah api. Memotong cabang. Dan dia membuat ayunan. Setelah itu. Dia memanjat pohon besar yang kering. Dan tanpa diduga harimau tua itu juga tahu cara memanjatnya. Pohon terpojok. Pada saat ini. Di kakinya ada api besar. Lalu harimau itu berlari ke arahnya. Sayangnya bobotnya terlalu berat. Langsung mematakan dahan pohon. Harimau tua itu jatuh ke dalam api. Dan langsung kehilangan nyawanya. Bocah itu memanfaatkan ayunan tersebut. Dan berhasil kabur. Saat ini. Gajah pemadam kebakaran hutan juga datang. Waktu ke medan perang. Mereka menggunakan hidung mereka. Sebagai saluran air yang sangat dengan cepat. Pada akhirnya Mongli menjadi penguasa hutan. Dia dan Serigala hidup bahagia bersama. Terima kasih telah menonton.